Mungkin ada yang ingin disampaikan ya soal program sekolah dan juga program keunggulan apa aja yang dipunyai dari sekolah MTS Muslimat NU Sidoarjo. Silahkan Bapak Budi. Oke, terima kasih. Yang pertama, MTS Bilingwal Muslimat NU Pucang Sidoarjo ini, oke terima kasih. MTS Bilingwal Muslimat NU Pucang Sidoarjo ini berlokasi atau berada di Jalan Jenggolo nomor 53. Dimana tempatnya di sebelah Bank BNI 46 di Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo. Nah, penampilan dari anak-anak malam hari ini adalah salah satu bentuk atau salah satu hasil daripada program yang dimiliki oleh madrasah kami. Yang pertama, dari awal itu ada Tari Remo, terus yang kedua ada Kori, yang ketiga ada Tari Nusantara, terus yang keempat nanti ada Speech, dan yang kelima ada Bank. Nah, dari Tari itu merupakan hasil daripada peminatan mata pelajaran seni budaya dan kesenian. Di mana SBK ini terbagi dalam tiga peminatan, yang pertama adalah alat musik, yang kedua adalah vokal, dan yang ketiga adalah Tari. Terus berikutnya lagi, ada kelas peminatan di mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Di antaranya ada kelas permainan, di mana itu ada pulu tangkis dan tenis meja, ya betul. Terus yang kedua ada atletik, di atletik itu ada lari dan tolak peluru, dan yang ketiga adalah kelas peminatan futsal. Terus juga di madrasah kita, alhamdulillah kami mendapatkan legalitas formal dari pemerintah, yaitu diperkenankan untuk melaksanakan program sistem kredit semester. Jadi, di tempat kami itu ada siswa atau peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, itu bisa diberikan kesempatan untuk studi lebih awal selesainya. Jadi, dua tahun lebih awal, terus untuk program yang reguler, yaitu tiga tahun seperti umumnya. Begitu, Mas. Jadi, seperti itu ya, Bapak Budi, ya? Ya, betul. Kalau zaman saya sekolah dulu, enggak ada, Pak, program kayak gitu. Karena dari itu kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Benar, Pak. Dan harus di kamis mengikuti pasar. Tapi, dengan program seperti itu mungkin juga membantu adik-adik kita ya, Pak, ya? Betul. Dan juga kakak-kakak kita yang mungkin kemampuan ininya, apa namanya, kecerdasannya dalam hal bidang pendidikan, yang seperti disampaikan di awal sama Bapak Budi tadi, bisa lulus dua tahun lebih awal. Iya, bukan dua tahun lebih awal, tapi satu tahun lebih awal. Jadi, sama-sama menyelesaikan enam semester, hanya saja waktu tempuhnya diperbeda. Lebih dulu, itu ya, Pak, ya? Dari yang reguler. Oh, yang reguler. Selain itu, ada program apa lagi, Pak? Di tempat kami itu ada program pebiasaan pagi, di mana speech itu merupakan hasil dari program pebiasaan berbahasa Inggris yang ada di madrasah. Jadi, moto kami adalah tiada hari tanpa berbahasa Inggris di lokal area. Dan di kegiatan pebiasaan pagi, di situ ada penekanan, ada program Eji. Jadi, spesifik untuk mengupgrade keterampilan anak-anak atau skillnya anak-anak dalam program berbahasa Inggris. Terus juga ada program Tadarus Al-Quran beradaan maghrib, itu kita lakukan secara online. Jadi, untuk membantu anak-anak meningkatkan skill atau keterampilan dalam proses membaca Al-Quran. Ya, itu satu di antara sekian banyak program keunggulan yang kami miliki. Udah, terus mungkin ada disampaikan lagi. Sementara mungkin itu saja, jadi memanfaatkan kesempatan bisa diberikan panggung di sini sekalian untuk menginformasikan tentang PBDB ya mas? Nah, itu maksud saya, saya tunggu itu. Oke, saya coba lihat RPA-nya dulu ya. RPA-nya ya? Kalau di ujian hasilnya nggak boleh itu, mbak. Oke, saya akan informasikan sekilas mengenai PBDB tahun 2024-2025. Jadi, di tempat kami untuk saat ini ada program bebas infak gedung dan SPP. Jadi, bagi Anda semua yang memiliki putra-pintri yang tidak melanjutkan ke jejak tingkat menengah, mungkin bisa memperkimbangkan hal ini. Yang pertama, siswa atau siswi peraih juara 1 KSM, OSM, dan Porseni tingkat kaum maten. Lalu, yang kedua adalah siswa-siswi penghafal 5 Jus Al-Murkan. Ini akan mendapatkan bebas infak gedung dan SPP bagi 2 item itu. Ya, betul. Mendapatkan beasiswa ya, mbak. Ya, luar biasa. Yang kedua, ada tawaran menarik juga. Ada diskon 50% infak gedung dan SPP. Jadi, kalau yang pertama tadi adalah free infak gedung dan SPP. Kalau yang kedua ini adalah diskon 50% infak gedung dan SPP. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya apa itu? Yang pertama adalah siswa-siswi peraih juara 2, 3, dan 4 KSM, OSM, dan Porseni tingkat kabupaten. Yang kedua adalah siswa-siswi yang memiliki peringkat 1 di kelas 5. Terus, yang ketiga adalah siswa-siswi yang memiliki skill berbahasa Inggris. Dibuktikan dengan hasil tes BFTS Bilingual Muslimat NU Pucang Situatjo. Jadi, ada tiga item yang dipersyaratkan untuk mendapatkan diskon 50% infak gedung dan SPP. Gitu, mas. Jadi, seperti itu ya, mbak Budi ya? Ya, siap. Enak banget kalau anak-anak sekarang ya, pak ya? Ya, harus begitu. Harus di kamis lah. Dan juga sangat membantu untuk ayah dan juga ibu danya. Betul, betul. Mungkin di saat ingin memasukkan adik-adik kita, ataupun kakak-kakak kita ya, pak ya? Ingin masuk di jenjang SMP atau MPS, pak ya? Kalau bahasanya sejarah MPS. Nah, itu, aduh, kayaknya mahal banget. Tapi, gimana ya? Mumpung anaknya berprestasi, bu, seperti yang sudah disampaikan bapak Budi. Tidak usah takut, bu, untuk ikut jejang, apa, biasiswa tadi, bu, ya? Biasiswa tadi. Full dan 50%. Mending ikut program biasiswa yang sudah disampaikan oleh bapak Budi tadi. Saya pemburu sekolah sih, pak. Mungkin ada adiknya, anaknya, atau keporan. Aduh, saya belum punya aneh. Oh, begitu. Anaknya Togo nih. Aduh, iya. Kalau itu nanti sudah sampaikan kita tangan saya. Terima kasih. Siapa tahu ada yang berprestasi gitu, pak, ya? Tidak, betul. Daripada keluarin biaya, kan? Betul. Saya yang salahnya untuk mencoba itu. Nah, mending uangnya buat teman-teman yang lain. Gitu. Oke, Bapak Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Iya, saya juga terima kasih, pak, sudah mau naik ke atas waktunya. Untuk memberikan sedikit informasi penting, ya? Baik, baik. Untuk para pengunjung San City Mall, Sidoarjo. Yang lagi menikmati makanan dan juga minuman, Bapak Budi. Bapak Budi belum mencoba ya makanan dan minuman yang ada di sini? Sudah disiap. Sudah disiapin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, Bapak Budi. Iya, silahkan, Bapak Budi. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Budi. Ini Bapak Budi.